bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin teman teman saya baru mendarat perjalanan yang agak cukup jauh saya agak ketinggalan komen-komen di grup saya langsung saja ke pertanyaan apakah benar disini ada kata pangeran haji paywa bin mahmud oke ya saya screenshot apakah benar ada kata-kata ini haji paywa bin mahmud kamilah nah sebelum kamilah lagi sebelum kita masuk kita kirimkan alfatiha dulu untuk beliau beliau adalah ulama besar yang di dalam amasamawak muntu datang ajal lingkasudak nyawa no kasasang bilin tubuh kompal tubuh poyong lingbokas itu amasamawak di masa lalu ketika ada jenazah yang sudah ribuan ratusan tahun dikubur dan kafannya tidak rusak itu keterangan dari bang Yodi Ardiansyah rumahnya di dekat masjid al-falah yang ketika tahun 90 ya ada orang yang menggali kubur menguburkan seseorang di dekatnya dan tampak kafan beliau ini tidak rusak artinya ini adalah ulama besar saudara-saudara hati-hati saudara-saudara dengan ulama-ulama besar beliau tidaklah mati kubur itu hanya adalah barzah barzah itu alam pemisah antara dunia dan akhirat belum sampai ke akhirat ahli kubur itu masih bisa nyambung dengan ahli dunia itulah kenapa ketika kita mengucapkan salam assalamualaikum ya ahli diyar ahli kubur bisa mendengar dan hati-hati dengan ulama itulah yang menjelaskan kenapa semisal jika anda tidak punya adab terhadap ahli kubur anda akan ditutup matanya dan hatinya kita tidak bisa baca ini buta ini tidak bisa kita baca mau ahli filolog pun kalau ahli kuburnya tidak berkenan untuk dibaca tidak bisa dibaca kalau anda tidak punya adab maka cara untuk nyambung dengan ahli kubur adalah kirimkanlah alfateha doakan beliau borsodakohlah untuk beliau begitu agar nyambung dengan ahli kubur diizinkan untuk menguntit kehidupan beliau begitu orang kalau sodakoh itu yang walaupun orang sudah meninggal amal sodakohnya tetap bisa diterima kalau orang dimiatkan sodakoh itu teman-teman intermezzo dan terkait tentang ilmu filologi ilmu tentang cara membaca tulisan kuno baik di skrip kertas ataupun di batu dan lain-lain tidak ada satupun filolog mau seprofesor apapun yang bisa secara serta-merta membaca sebuah inskripsi sebuah inskripsi hanya bisa dibaca dengan ilmu alat yang lain ada perangkat pengetahuan yang lain ada pengetahuan sejarah yang lain ada pengetahuan historiografi yang lain dia harus tahu tanggalnya tahunnya itu tulisan agar dihubungkan dengan jenis hot apa yang digunakan masa itu dia harus punya perangkat informasi pengetahuan sejarah yang lain tentang siapa itu bagaimana kehidupannya di masa lalu jadi butuh banyak pengetahuan-pengetahuan yang lain untuk bisa menerjemahkan sebuah inskripsi anda tidak bisa mengorder seseorang filolog yang membuat dia secara serta-merta bisa membaca dia harus dengan pendalaman yang luar biasa oke teman-teman itu intermezzo sekarang kita langsung kepada apakah ada sih kata-kata haji payewa bin mahmud oke kata kuncinya adalah kata haji kita cari dulu kata haji disini oke jelas disini kita temukan kata haji oke caranya adalah kita tuliskan saja dulu tanpa kita baca supaya kita pada pemahaman yang sama oh begini kan tulisannya kan sepakat kan oh enggak ada yang tidak sepakat kan begitu tulisannya kan oke sekarang kita baca oh itu betul haji nah sekarang apakah benar setelah kata haji itu ada kata payewa oke kita lihat teman-teman seperti tadi oh kita tuliskan saja dulu ini kan tulisannya kan saya mengikuti saja ini 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 setuju kan ini ada titik disini ada dua titik setuju kan sekarang coba kita baca enggak ada perdebatan kan bahwa memang tulisannya begitu kalau ini adalah teman-teman oh mungkin apakah payewa oh tapi disininya ki kalau pak ewa harusnya iya ada hamzah i gitu disini roh di sini alif di sini nun ini pangeran tulisannya teman-teman haji pangeran nah masalahnya jika anda menyebut ini pak ewa anda kehabisan kata untuk mencari pelengkap kata pangerannya kan anda tulisnya begini anda tulisnya kan ini nih pangeran haji pak ewa nah jika kata pangerannya anda katakan sebagai pak ewa nanti anda kehabisan kata pangerannya mau diambil dari mana karena satu-satunya kata pangeran disini cuma disini teman-teman nah yang sini sudah jelas ya ini bin mahmud atau bin muhammad ini bin oke sepakat pada satu kata bahwa ini adalah bin kemudian ini apakah mahmud atau muhammad masyaallah ini adalah kaligrafi yang sudah sangat terkenal sejak abad ke-14 kapanpun anda menemukan kaligrafi seperti ini ini adalah kata muhammad mau lihat contoh di masjid delangu abad ke-14 nih teman-teman masjid delangu abad ke-14 ini loh ini muhammad teman-teman nih muhammad nih aku ini ada bubakan rumah rumah di sebelah-sebelah sininya karena ini menunjukkan masjid sunni jadi gak ada perdebatan untuk tulisan yang seperti ini ini adalah muhammad bukan mahmud jangan dibelak-balik jadi sudah jelas teman-teman ya bukanlah haji paywa bin mahmud ini kalau maaf mohon maaf ya bagi yang menulis ini ini bener-bener perangkat dasar ilmu pengetahuan tentang cara membaca inskripsinya lemah sekali bagaimana bisa kata kembali disebut sebagai kamilah kalaupun kamilah dia akan menghubungkan dengan apa kata terakhirnya masa kamilah ke rahmatullah ini kan orang gak paham bahasa Arab ini jelas kembali ke rahmatullah ke rahmatullah begitu teman-teman di atasnya juga masya Allah ambiu ambiu dari mana teman-teman ini jadi saya sudah terjemah lah ini full satu-satu ini kalau teman-teman mau baca ada di facebook ini jadi tidak perlu ruwet-ruwet perdebatan dan segala macam ini tulisannya ada tinggal anda tulis saja kalau memang ada kata paywa bin muhammad dan saya tidak menemukan kata paywa bin muhammad yang anda asumsikan adalah haji paywa bin mahmud haji pangeran bin muhammad bukan haji paywa bin mahmud gak ada satu pun kata paywa disini teman-teman demikian teman-teman beradaplah yang baik dengan etika yang tertinggi kepada ahli kubur apalagi itu dari kalangan ulama ulama tidaklah dan para syuhada tidaklah meninggal tapi dia hidup di sisi Allah demikian teman-teman bila hitupi kuala hidayah Assalamualaikum Wr. Wb ayo melajar kamu akhirnya selamat menikmati